Seorang wanita asal jombang mengaku sering suntik putih hingga berakhir mengidap autoimun. Pengakuan tersebut diposting pada akun TikTok pribadinya, Edvira. Terlihat dirinya mengalami ruam-ruam di sekujur tubuh. Ia juga bercerita awal mula gejala yang ia rasakan adalah sesak nafas hingga rambutnya sering rontok. Saat gejala makin memburuk, Vira dilarikan ke rumah sakit hingga dokter menyatakan mengidap autoimun. Cerita Vira mendadak menjadi solotan warganet. Beberapa di antaranya ada yang mengalami hal serupa. Vira menyebut tidak memiliki riwayat penyakit lain sebelum rutin suntik putih hingga dinyatakan mengidap autoimun. Gejala disebutnya semakin memburuk saat memasuki bulan kelima rutin suntik putih. Meski kondisinya sudah berangsur membaik, ia sempat menjalani rawat inap 2 minggu hingga perlu terapi selama 4 bulan. Sobat televisi, penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ada banyak penyakit autoimun. Salah satu yang paling umum adalah lupus. Seseorang yang mengalami penyakit lupus akan mengalami banyak gejala seperti ruam kemerahan pada kulit, demam tinggi di atas 37 jerajat celcius, pembengkakan pada persendian, mudah lelah, hingga rasa sakit pada bagian dada ketika bernafas. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana mengobati penyakit autoimun termasuk lupus? Simak pembahasannya bersama dokter spesialis penyakit dalam, dokter Rocky Ramadian. Penyebab lupus selain dari genetik, dapat dituliskan oleh adanya mutasi yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang kita indak dengan kondisi yang berat. Ada juga disebabkan oleh obat-obatan, jamu, dan juga faktor lain misalkan paparan sinar ultraviolet yang berlebihan, ataupun ada penggunaan imunomodulator atau zat-zat seperti contohnya klorofil yang bisa menyebabkan imun sistem kita menjadi berlebihan. Dan juga adanya faktor, jangan lupa faktor psikis juga bisa mempengaruhi, mengganggu dari proses autoimun kita sendiri. Bagaimana pengobatan lupus? Tentu di awal kita jangan lupa penjagaan, baru pengobatan, dan rehabilitasi. Penjagaan pada autoimun, salah satunya lupus adalah, satu, kita jaga imun sistem kita yang lebih stabil. Caranya, olahraga, hindarin rokok, makan-makan dengan gizi seimbang. Dan jangan lupa untuk selalu berolahraga di si pagi hari, siang hari. Seperti di awal kami katakan, vitamin D punya peran yang besar untuk mencegah terjadinya penyakit lupus. Jangan lupa vaksinasi. Vaksinasi influenza untuk mencegah terjadinya penyakit flu atau fun virus yang bisa mengindus dari kenyala penyakit autoimun. Nah, bagaimana kalau sudah terkena? Kita akan ngomong masalah treatment atau pengobatan. Nah, pengobatan lupus itu adalah, prinsipnya adalah menekan imun sistem. Jadi, kita akan memberikan suatu obat-obatan yang bisa menekan imun sistem kita untuk tidak terlalu berlebihan atau aktif sehingga menyebabkan penyakit autoimun. Contohnya, nomor satu adalah kita sering menggunakan obat-obatan steroid. Kedua, imunosupresan. Dan golong-golong yang lain yang mampu menekan imun sistem. Tapi tentunya, tentu dalam pengawasan dokter. Tidak boleh kita konsumsi sendiri sembarangan tanpa ada pengawasan dari dokter yang berkepeten untuk mengalami lupus. Bagaimana rehabilitasi? Jadi, pada pasan-pasan yang sudah kena lupus, kita bisa melakukan rehabilitasi. Contohnya, jika kita mengalami kena pada penyakit lupus pada muskuloskeletal atau sistem ekstremitas, kita bisa melakukan suatu olahraga fisioterapi. Dan juga jangan lupa kita kalau misalkan pada organ-organ vital seperti paru ataupun jantung, kita bisa melakukan aktivitas fisioterapi jantung dan paru. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.